Halo anak-anak, hari ini kita akan bermain balon roket eksperimen Nah, kita siapkan dulu ya alat dan bahannya Mulai dari balon, sedotan, benang kasur, selotip, dan juga gunting Nah, kalau sudah siap semuanya, kita akan mulai Halo anak-anak, selamat pagi Tonton kabarnya hari ini luar biasa Nah, anak-anak, hari ini kita akan praktek bermain roket balon Karena hari ini kan kita belajar bahas tentang udara Manfaat udara apa aja ya, tadi kalian sudah lihat dong ya videonya Nah, salah satunya kita juga bisa tahu tentang udara dengan cara meniup balon ini Balon ketika ditiup sama kita di dalamnya, dia berisi udara Sehingga balon pun bisa mengembang Nah, kita akan praktek nanti dari udara ini bisa apa aja ya Oke, sekarang kita akan mulai, kita akan tiup dulu balonnya Nah, untuk anak-anak boleh nanti balonnya minta tolong mama atau papa untuk dicuci dulu ya Supaya lebih bersih, baru nanti kalian tiup Kalau misalnya tidak bisa meniup, boleh bisa bantuan mama atau papa untuk meniupkannya Atau apabila di rumah ada alat pompa, pompa yang kecil boleh dipakai ya Nah, sekarang kita akan tiup balonnya Nah, setelah selesai ditiup, nanti balonnya tidak perlu diikat ya Karena nanti kita akan bermain roket balon Cukup dipegang dulu saja ya, biar udaranya tidak terlalu lagi Pegangnya arat ya Nah, sekarang kita akan lanjut Sekarang kita siapkan sedotan dan benang kasurnya ya Benang kasurnya kalian buka sampai lepas dari sedotannya Sedotannya akan kita tempelkan ke balon dengan menempelkannya menggunakan selotip Nah, anak-anak bisa minta tolong mama atau papa untuk membuka selotipnya digunting Lalu kita akan tempelkan sedotan pada balon menggunakan selotip Nah, contohnya seperti ini ya Tempelkan sedotan pada balon menggunakan selotip Kemudian setelah itu, benang kasur yang sudah kita buka tadi akan kita masukkan ke dalam lubang sedotan Nah, seperti ini ya Sampai benangnya masuk semua Lalu kita tarik Dan ujung benangnya kita ikatkan pada sesuatu Kalau mau di luar, boleh diikatkan pada pagar Atau kalau mau di dalam rumah, bisa pada kursi ya Seperti ini anak-anak Nah, sekarang setelah benang diikatkan salah satu ujungnya Ke sebuah alat atau biang Nanti ujung yang satunya lagi dipegang oleh kita Dan benang yang sudah tadi dimasukkan ke dalam sedotan Yang sudah ditempelkan ke balon menggunakan selotip Nah, di sini kita akan mulai bermain roket balon Cara bermainnya seperti apa Seperti ini ya anak-anak Nanti balon pegang yang erat ya Ingat, balonnya tadi tidak perlu diikat Nah, kita akan lepaskan balon ini Kira-kira apa yang terjadi Nah, balon akan meluncur seperti ini Coba anak-anak praktekkan di rumah ya Kira-kira balon punya anak-anak Apakah meluncur seperti roket ini Nah, silakan kalian coba di rumah Nah, anak-anak seperti itu cara bermainnya Kira-kira roket balon punya anak-anak Berhasil tidak ya Meluncur jauh seperti tadi Anak-anak boleh coba di rumah ya Supaya anak-anak tahu Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan Balon tadi bisa meluncur jauh Nah, anak-anak tahu enggak Kenapa ya alasannya Boleh kalian cari tahu ya Selamat mencobanya di rumah anak-anak Selamat beraktifitas Selamat berkreasi Tuhan berkati Bye-bye